Indonesia tercatat sebagai penghasil komoditas kelapa terbesar kedua di dunia dengan nilai ekspor mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat. Presiden Jokowi meyakini nilai tersebut dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai pengembangan dan inovasi yang mengarah ke teknologi. Salah satunya, limbah kelapa dapat dimanfaatkan menjadi bioenergi. Presiden Jokowi Dodo mendorong pengembangan komoditas kelapa agar dapat memberikan manfaat lebih, khususnya bagi penerimaan keuangan negara. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka konferensi dan pameran Kokotek Internasional ke-51 di Surabaya pada Senin 22 Juli. Presiden mengungkapkan komoditas kelapa Indonesia memiliki potensi besar dengan lahan seluas 3,8 juta hektare serta produksi yang mencapai jumlah 2,8 juta ton per tahun. Nilai ekspor komoditas kelapa Indonesia kini mencapai 1,55 miliar dolar Amerika Serikat atau menduduki peringkat kedua di dunia. Presiden meyakini, komoditas kelapa dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai pengembangan dan inovasi yang mengarah ke teknologi. Salah satunya adalah mengolah limbah kelapa agar dimanfaatkan menjadi bioenergi. Saya banyak melihat, limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi, jadi penting negara ke depan, jadi terus bisa kembangkan. Kemudian juga kelapa bisa menjadi bioaktur, ini juga menjadi pekerjaan, bisa kira-kira agar penggunaan ini bisa semakin meningkat dan dibilang di negara-negara lain. Konferensi dan pameran Kokotek Internasional berlangsung di Surabaya hingga 25 Juli mendatang. Kegiatan ini membuka peluang Indonesia untuk memperkenalkan potensi kelapa serta memperluas pasar ekspor. Presiden Jokowi mengajak komunitas internasional untuk bersinergi, mengembangkan dan memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.